kita buka playstore cari aplikasi satpol app yang x2 nah ini langsung aja kita pasang nah seperti ini oke setelah anda install aplikasi satpol app nya otomatis di modul exposure akan meminta untuk anda centang disini anda centang nah seperti ini kemudian klik modul klik centang di ini setelah itu anda restart hp anda nah setelah setelah anda restart sekarang kita lakukan settingan langsung aja kita klik aplikasi satpol app nya disini ada titik tiga bagian kanan atas ya langsung di klik aja yang itu sekarang ada anda lihat x tools ini anda klik nah tampilannya seperti ini yang perlu anda rubah adalah anda ini klik yang sembunyikan mock sembunyikan eva sembunyikan root seperti itu disini ini untuk jika anda untuk pengguna gobis ya anda bisa matikan suara gobis anda centang ini jika anda ingin mematikan getar saat bunyi ada orderan kan biasa ada getarannya ya anda ingin mematikan anda bisa langsung rubah disini ya screen always sound juga bisa nah untuk itu anda tinggal rubah sendiri sekarang kita klik titik tiga nya lagi disini untuk pengguna gobis lama ya anda bisa atur disini untuk pengguna pengguna gobis versi 111 disini anda bisa atur pertama-tama anda klik ini jika anda ingin mengaktifkan otobit ini untuk pengaturan otobit ya anda klik yang ini dulu selanjutnya jika anda ingin otobit langsung otobit khusus untuk yang cash anda klik yang cash jika anda ingin ambil gopay anda tidak misalnya anda tidak ingin gopay anda mengetikan aja gopay nya jadi otomatis yang gopay tidak akan langsung masuk tetap masuk tetapi tidak langsung ter ambil order nya tidak langsung ter otobit seperti itu nah jika anda bisa mencentang semua ini jika anda ingin ambil semua sekarang untuk settingan jarak anda tinggal klik yang ini juga Dan Anda bisa atur Jarak Minimum Jarak maksimumnya Ini jarak 0 Ini sampai 31 ya Terlalu jauh Anda bisa atur Anda lihat angkanya disini Misalnya Anda ingin Pasang maksimal 4 kilo Jadi otobit akan Akan otomatis Mengambil Orderan yang Dari 0 kilometer Sampai 4 kilometer Di atasnya itu akan lewat Sekarang untuk pengeturan tarif Anda klik ini Anda aktifkan Disini untuk modal Anda Misalnya Anda hanya punya modal Sekitar 150 ribu Anda aktifkan 100 sampai Maksimal 150 ribu Nah untuk GoFood Anda tinggal setting sendiri Disini Tergantung yang ingin Anda aktif Katobitnya Seperti itu Oke Sekarang untuk Jika Anda pengguna Gobis versi terbaru Yaitu versi Gobis versi 2 ya Versi 200 ke atas ya Versi 2 ke atas Sama seperti tadi Cara pengaturannya Yaitu dengan mengklik Seperti ini Anda bisa tinggal Yang bagus Anda tinggal Misalnya Anda Anda hanya Khusus GoFood Anda GoFood aja yang dicentang Jika Anda hanya Mau ambilnya goret aja Goret aja yang dicentang Jadi otomatis HP Anda akan Seperti itu Autobit Anda akan Hanya Mengambil Sesuai yang Anda Atau disini Nah seperti itu ya Oke Untuk Settingannya Cukup seperti itu Jika Anda selesai Menyetting Aplikasinya Anda Mesti restapenya Agar Ter Agar Sinkron dengan Aplikasi Gojek Refer Anda Oke Sekian Dari saya Wabillahi Taufiq Wasada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih